Halo Aries Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dikim Hoki Tarot Kali ini kita cari tahu Tentang Berkah Di bulan Berkah untukmu di bulan Februari Cari tahu ya Kita cari tahu Kita kepo ya Ini adalah energi umum Jadi tolong bijaksana Dalam menanggapi Dan menyikapi ya Kalau ingin Resonit diri kalian sendiri Silahkan konteks saya Untuk mengadakan personal reading Atau pembacaan secara pribadi Konsultasi gitu ya Konsultasi pribadi Berbiaya Ada biayanya ya Silahkan tanya-tanya harga Murah aja Yang penting kalian tuh Bisa mendapatkan Motivasi secara pribadi Berdasarkan problem kalian Mendapatkan solusi Mendapatkan pencerahan Dan kalian lebih sadar diri Lebih bisa mengenal diri kalian ya Karena banyak hal yang akan kita Bahas ketika kita personal reading Khususnya secara pribadi ya Jadi itu sangat Menguntungkan Buatmu ya Ya kalau kita ingin melakukan Perubahan dalam hidup Kan kita butuh Solusi dong Butuh Orang yang tepat Untuk kita Curhatkan Untuk diskusikan Untuk tukar pikiran Gitu Kan Daripada kita Ngomong sendiri Ya Kita berpikir sendiri Ya Sulit untuk kita bisa Action Untuk melakukan perubahan Jadi tanya harga aja ya Untuk konsultasi pribadi Masalah cinta karir Maupun keuangan Chatting saya Di nomor whatsapp Yang saya tampilkan Di atas video ini tuh Konsultasi Pribadi Berbiaya Nomor whatsapp 085243 062660 Jadi ini tuh Energi umum Tidak semua Resonasi kalian Karena Ini bisa laki-laki Bisa perempuan Tidak terpaku pada gender Ya Bisa laki-laki Bisa perempuan Bisa vice versa Oke Berkah Yang kamu dapatkan Di bulan Februari Kita buka Kita buka Kita buka Oke Kalau kita buka Kartu tarot ya Ini semua masuk Cinta karir Maupun keuangan Tapi Saya Fokuskan Ke Intinya Ke kehidupan kamu Ya Jadi semuanya masuk Ini Berkah Kehidupan kamu Di bulan Februari Saya lihat disini Ada Apa ya Sesuatu yang bakal Kamu nikmati Dan kamu ngerasa Puas Puas banget Ya Ini nine of cups Ya Pokoknya Ini sebuah Kedudukan Kenikmatan Kamu Akan menikmati Sesuatu Atau menerima Sesuatu Berkah Yang bakal Membuat kamu Ngerasa Puas Apakah ini Dalam karir So pasti Kalau karirnya Juga Mendapatkan Apa Kedudukan yang jelas Kedudukan yang tinggi Ya Atau Kenaikan posisi Kelancaran bisnis Otomatis Kan kamu Bakal Puas dong Ya Pokoknya Kamu ngerasa Puas Menerimanya Jadi ini apabila Kita tarik Dalam karir Berarti Kamu sedang Mendapatkan Posisi yang bagus Ya Posisi itu Bebas Mungkin kamu adalah Seorang pegawai negeri Kamu akan mendapatkan Satu pekerjaan Yang menghasilkan Banyak duit Ya Satu tugas Gitu ya Satu proyek Ya Proyek Dalam Kantor kamu Ya Yang diberikan Kepada kamu Ini Sesuai banget Dengan Potensi diri kamu Sesuai banget Dengan Pasien kamu Ya Dan hasilnya itu Bakal memuaskan banget Kamu akan menikmati Pekerjaan ini Dengan Kesenangan Dan ketenangan Dan kenyamanan Dalam menakukan Pekerjaan tersebut Karena Ya Ada berkah disitu Makanya Dimudahkan Serta dilancarkan Dan Kamu diberikan Petunjuk-petunjuk Untuk memudahkan Pekerjaan tersebut Gitu Menuntaskan pekerjaan tersebut Dan hasilnya juga pun Luar biasa Memuaskan banget Ya Oke Kalau ini soal perasaan Pemikiran Rupanya kamu sedang diberikan Intuisi Sebuah petunjuk Intuisi yang tajam Gitu ya Mungkin Dengan Perubahan hidup kamu ini Ya Berkah yang kamu Dapatkan ini Kamu sudah semakin Tenang Kamu sudah semakin Damai Merasa Damai Ya Bisa berdamai Dengan keadaan Bisa berdamai Dengan diri sendiri Bisa berdamai Dengan situasi Dan Kondisi Ya Tapi Tapi disini ada perang Antara Hati Pikiran Dan perasaan Karena apa ya Ada sebuah Gejolak batin Karena ada Petunjuk Petunjuk Yang Masuk Laju Gitu Dari arah kiri kanan Itu Intuisi kamu Sangat Berkembang Gitu ya Jadi Dari arah kiri Kamu dapat petunjuk Dari arah kanan Kamu dapat petunjuk Jadi Terkadang Kamu bingung Gitu Memakai yang mana Ya Tetapi Karena disini Ada Pick of Swirl Jadi Kamu bisa Menebas Mana yang Apa Ya Jadi Apa ya Antara negatif Positif itu Berkembang Bihak Di kepalamu Ya Tetapi Kamu Karena kamu Sudah Berdamai Dengan dirimu Sendiri Kamu sudah Mendapatkan Ketenangan Lahir batin Jadi Saya lihat Kita Zaman Intuisi Kamu ini Bakal Bisa Menghapus Ya Jadi Bersamaan Dengan Intuisi Kamu Yang Tajam Kamu bisa Merasakan Hal-hal Negatif Semakin Kuat Kamu bisa Mendapatkan Petunjuk Petunjuk Mengenai Hal-hal Yang negatif Yang bakal Terjadi Padamu Mungkin Kamu dapat Bisikan Secara langsung Atau Kamu melihat Orang tersebut Gelagatnya Aneh Jadi Jadi Ada perang Antara Pikiran Apa ya Perasaan Dan logika Kamu Ya Ini benar Enggak sih Ini Orang ini Kenapa ya Nah itu Pertanyaan-pertanyaan Begitu Sebenarnya Sedang Mengasah Ya Intuisi Kamu Semakin Tajam Jadi Kamu akan Semakin Bisa Menilai Orang Bisa Melihat Situasi Dan Kondisi Membaca Situasi Dan Kondisi Ya Dan Disini Karena Energi Kamu Saya lihat Sangat Positif Jadi Kamu Bisa Menghalau Menghadang Hal-hal Negatif Untuk Mengacaukan Pikiran Kamu Fokus Kamu Gitu Jadi Bersamaan Dengan Kamu Diberikan Berkah Intuisi Ya Disitu Ya Ada Dua Hal Yang Kamu Deteksi Antara Negatif Dan Positif Itu Apa Ya Ber Kecamuk Gitu Ya Bercampur Nah Karena Jadi Bukan Hanya Apa Ya Hal Baik Yang Bakal Kamu Deteksi Tapi Bersamaan Hal-hal Buruk Yang Bakal Terjadi Yang Bakal Kamu Deteksi Disini Kamu Agak Bingung Ya Tapi Karena Kamu Disini Sudah Lebih Positif Kamu Sudah Mengenal Diri Kamu Kamu Sudah Mengenal Apa Ya Belajar Banyak Hal Dalam Hidup Ini Ya Kamu Sudah Tidak Lagi Overthinking Sudah Belajar Pengalaman Dulunya Kamu Cenderung Negatif Sering Overthinking Sering Pesimis Sekarang Kamu Sudah Lebih Optimis Lebih Percaya Diri Lebih Positive Thinking Jadi Kamu Bisa Memisahkan Mana Hal-hal Yang Negatif Dan Mana Yang Positif Jadi Ya Ada Dua Hal Yang Terjadi Bakal Kamu Terima Ya Ini Sedikit Membingungkan Intinya Karena Bersamaan Dengan Hal-hal Positif Yang Kamu Akan Deteksi Hal-hal Negatif Juga Semakin Tajam Akan Kau Rasakan Itu Ya Karena Disini Intuisi Kamu Lebih Terarah Ke Positif Ya Karena Kamu Ini Sudah Terasah Untuk Mempelajari Sudah Mempelajari Berbagai Hal Ya Sudah Melewati Berbagai Tentangan Rintangan Hal-hal Negatif Yang Sudah Kamu Lewati Makanya Disini Kamu Lebih Tahu Dimana Arah Yang Harus Kamu Ikuti Dimana Yang Positif Buat Kamu Ya Jadi Jadi Ada Hal-hal Negatif Yang Bakal Menyerang Kamu Ya Saya Lihat Disini Ada Soal Perasaan Sepertinya Kurang Seimbang Ya Ada Soal Perasaan Kamu Apakah Sedang Bingung Soal Cinta Mari Kita Kepo Soal Cinta Dulu Ya Karena Ini Sudah Masuk Ke Perasaan Pikiran Kebingungan Wow Give Your Your Relationship A Change Kamu Bakal Merasakan Kamu Bakal Merasakan Kamu Bakal Merasakan Seseorang Apabila Kamu Sedang Break Ya Sama Atau Hubungan Kamu Sedang Renggang Karena Ada Masalah Mungkin Kamu Bingung Menentukan Hubungan Ini Akan Dibawa Kemana Sepertinya Masih Ada Kesempatan Seseorang Akan Meminta Untuk Diberikan Kesempatan Lagi Untuk Menjalin Hubungan Ini Gitu Ya Dia ingin Minta maaf Ya Dia ingin Minta maaf Sama Kamu Karena Dia Sayang Banget Sama Kamu Ya Dia merasa Dengan Kamu Adalah Hal yang Paling Romantis Ya Jadi Kalau kamu Ngerasakan Bahwa Seseorang Kamu Seseorang Memikirkan Dia Dia juga Memikirkan Kamu Ada Kehadiran Orang Baru Yang Membuat Kamu Bakal Bingung Ya Bingung Mau Milih Yang Mana Mau Milih Yang Baru Atau Menerima Yang Lama Lagi Gitu Kamu Agak Bingung Lantas Disini Bingung Tapi Yang Lama Ini Bakal Minta Maaf Sama Kamu Gitu Ya Jadi Kalau Untuk Kalian Yang Udah Berpisah Selesa Seseorang Masih Belum Total Move On Dari Kamu Itu Yang Kamu Rasakan Juga Sama Makanya Kamu Belum Bisa Move On Gitu Dia Masih Bernostalgia Dengan Kamu Dia Masih Mengingat Mengingat Keromantisan Kasih Sayangmu Kebahagiaan Yang Kamu Berikan Kepada Dia Kebaikan Kebaikan Kamu Ya Sehingga Kamu Disini Agak Ragu Sih Untuk Menerima Orang Baru Tetapi Ya Kalau Kalian Merasa Hubungan Itu Udah Toxic Berarti Yaudah Terima Orang Baru Karena Kamu Akan Mendapatkan Dua Hati Karena Kamu Akan Merasakan Dicintai Oleh Dua Orang Disini Orang Lama Masih Mencintai Kamu Tinggal Kamu Aja Menerima Atau Nolak Tapi Disini Kamu Akan Menemukan Cinta Baru Juga Beberapa Kalian Yang Masih Bingung Ada New Love Untuk Kamu Ya Makanya Kamu Bingung Gitu Kalau Kalian Sudah Berpacaran Selihat Mungkin Kalian Sedang Break Makanya Disini Ada Masalah Sepertinya Dia masih ingin Kembali Sama Kamu Padahal Kamu Udah Fokus Sama Orang Baru Tapi Dia Masih ingin Membuka Lembaran Baru Lagi Dengan Kamu Gitu Wah Luar biasa Beberapa Harus Kamu Gitu Yang Jadi Pendamping Dia Apapun Tantangan Dan Rintangannya Ya Tapi Kenapa Kenapa Apa Masalah Kalian Sebenarnya Mari Kita Cek Disini Berapa Dari Kalian Ada Konflik 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 Karena Apa Oh Cinta Segitiga Ada Cinta Segitiga Apakah Kalian Hubungan Terpatri Atau Kalian Berdiling Dengan Orang Yang Sudah Berkomitmen Ya Sementara Ini Kalian Memang Break Tapi Dia Sedang Berjuang Mati-matian Untuk Tetap Mempertahankan Kamu Gitu Mungkin Dia ingin Menyelesaikan Dulu Ya Mungkin Dia break Dengan Kamu Ini Karena Dia terpaksa Harus Memberi Jeddah Dulu Tapi Intinya Dia akan Maju Untuk Memperjuangkan Kamu Gitu Ya Tekadnya Sudah Bulat Ya Gitu Jika Ini Kalian Yang Sudah Menikah Dan Pasangan Kalian Mengadakan Orang Ketiga Ya Aries Saya Rasa Ya Dia ingin Minta maaf Karena Dia tahu Dia salah Ya Intinya Dia ingin Memperjuangkan Rumah Tangga Ini Gitu Aja Oke Tapi Tapi Kalau Kalian Apakah Jika Kamu Berdiling Dengan Orang Sudah Berkomitmen Apakah Dia akan Memilih Kamu Dan Meninggalkan Yang Sudah Dia Komitmen Itu Ya Dia Akan Mengesahkan Kamu Ya Dan Itu Yang Sedang Dia Pikirkan Dia Akan Mengikat Kamu Dalam Hubungan Yang Sah Dan Dia Sedang Cari Jalan Keluar Ini Cuman Kalian Beberapa Dari Kalian Sedang Break Sedang Blok Sering Blokir Tapi Dia Sedang Berusaha Energi Dia Sangat Berusaha Itu Mungkin Hubungan Dia Itu Hanya Karena Masalah Anak Yang Dipertahankan Ya Makanya Dia Sedang Pushing Tuing Tuing Gimana Cara Dia Melepaskan Hubungan Yang Sudah Tidak Solid Itu Yang Sudah Tidak Ada Kekuatan Udah Gak Ada Gairah Udah Tidak Cocok Satu Sama Lain Ya Dia Ingin Menyelesaikan Masalah Dia Dengan Orang Ketiga Eh Apa Ya Hubungan Yang Sudah Komitmen Itu Karena Memang Tidak Memajukan Hidupnya Tidak Membawa Apa Ya Tidak Cocok Sisi Rejekinya Ya Sering Berantem Tidak Harmonis Dan Dia Sudah Cukup Bersabar Karena Anak Jadi Disini Dia Banyak Meditasi Dia Banyak Ibadah Meminta Petunjuk Dari Tuhan Ya Dia Tau Ya Ada Sebuah Kehancuran Akan Terjadi Maksudnya Gini Kehancuran Dia Tidak Apa Ini Apa Hubungan Ini Memang Sudah Harusnya Berakhir Memang Ada Rasa Kiterkurukan Ya Ya Seperti Itulah Yang Terjadi Kalau Orang Pisah Makanya Dia Sering Beribadah Ya Merenungkan Semuanya Mengevaluasi Semuanya Intropeksi Diri Minta Petunjuk Dan Apakah Akhirnya Akan Berhasil Ya Ini Akan Berhasil Dia Akan Berhasil Karena Merasa Tidak Cocok Sisi Rejekinya Tidak Cocok Dalam Apa Ya Kiharmonisan Tidak Ada Kiharmonisan Lagi Mungkin Karena Sifat Mereka Satu Sama Lain Tidak Cocok Tapi Dia Bertahan Hanya Karena Anak Apakah Itu Karena Sifat Pasangannya Yang Tidak Menghargai Ya Mungkin Pasangannya Terlalu Materialistis Ya Terlalu Berangan Memaksakan Selalu Memaksakan Dia Untuk Mengadakan Sesuatu Yang Dia Tidak Mampu Misalnya Soal Uang Soal Meminuntut Lebih Dari Dia Gitu Makanya Dia Capek Ya Capek Anak Saya Nangis Bentar Ya Jadi Mungkin Pasangannya Menuntut Lebih Ya Gitu Dalam Materi Diselal Menuntut Tuh Yang Tidak Harus Diadakan Gitu Ya Maksa Bet Terlalu Banyak Penghayal Terlalu Berharap Semua Ya Harus Pasangannya Harus Mewujudkan Apa yang Dia inginkan Gitu Ya Banyak Fantasi Ya Atau Mungkin Ya Dalam Hal Hubungan Itu Dia Inginkan Lebih Gitu Ya Entah Masalah Ada Godahan Godahan Seksual Itu Ya Tuntutan Seksual Yang Mungkin Kurang Memuaskan Pokoknya Kayak Apa ya Pasangannya Kayak Menuntut Lebih Gitu Kayak Anggap Itu Semua Seperti Sulap Bisa Disulap Ya Terutama Dalam hal materi Gitu Dan Salah Satunya Ya Ya Ini Mungkin Membuat Pasang Dia Dia Yang Berdiri Dengan Kamu Merasa Bingung Dan Tidak Mampu Mewujudkan Apapun Mengwujudkan Lagi Gitu Sudah Berusaha Keras Untuk Mengikuti Semua Fantasi Pasangannya Ya Semua Keinginan Dia Terasa Semakin Diikuti Semakin Halu Ya Semakin Aneh Gitu Jadi Dia Udah Nggak Yakin Dengan Hubungan Ini Bisa Dilanjutkan Karena Dia Udah Capek Ya Nah Ini Toksik Pasangannya Memang Toksik Ya Ada Magic Yang Dilakukan Oleh Pasangan Dia Demi Pertahankan Hubungan Ini Demi Memaksa Dia Untuk Memaksa Dia Harus Mengikuti Keinginan Keinginan Permintaan Permintaan Pasangan Dia Mungkin Mereka Dulunya Menikah Karena Terpaksa Mungkin Karena Magic Juga Berkepanjangan Sampai Sini Tetap Magic Magic Jadi Dia Tidak Bahagia Dalam Hubungan Itu Sampai Ada Anak Pun Tetap Cek Terus Dan Mereka Banyak Berpisah Nah Gitu Apakah Dia Akan Berhasil Melepas Diri Dari Energi Magic Itu Itu Butuh Waktu Dia Harus Adakan Perenungan Total Kayak Tadi Saya Lihat Dia Lebih Banyak Sholat Meminta Petunjuk Dari Lah Ini Sesuai Harapan Jika Dia Benar Fokus Untuk Ibadah Maka Dia Terlepas Dari Yang Namanya Gangguan Magic Ini Kewasa Magic Dari Pasangannya Ini Karena Dia Berhak Untuk Bahagia Makanya Kenapa Dia Ingin Jedah Dulu Untuk Menyelesaikan Problem Dia Dengan Pasangan Dia Karena Mungkin Dilihat Di Diri Kamu Ada Keberuntungan Ada Banyak Dia Mendapatkan Kecocokan Kebahagiaan Dan Ini Keberuntungan Ya Kayak Dengan Kamu Rezekinya Lancar Banget Gajaran Hidupnya Mantap Aja Jadi Dia Semakin Bisa Fokus Kalau Fokus Bekerja Tapi Kalau Dengan Pasangannya Sendiri Dia Tidak Fokus Karena Terlalu Banyak Genjatan Senjata Yang Dilakukan Kayak Tertekan Terlalu Dipaksa Pasangannya Sedikit Orit Autoriter Bukan Sedikit Banyak Karena Disini Ada The devil Ya Itu Unsur Keterpaksaan Yang Dialami Selama Ini Dia Udah Muak Ketika Dia Dapatin Kamu Yang Ngerasa Kamu Memotivasi Dia Ya Untuk Bisa Keluar dari Hubungan Toksi Gitu Kalau Ini Ini Bisa Fasih Selesai Kalau Memang Ini Tripartinya Kamu Berada Di Posisi Pasangan Pasangan Sah Dan Dia Ada Di Lindingan Orang Ketiga Ya Mungkin Dia Akan Mempertahankan Kamu Karena Anak Ya Dan Kalau Orang Ketiga Itu Yang Mengundangkan Magic Untuk Mengambil Dia Dari Tangan Kamu Semesta Yang Akan Bertindak Intinya Kalau Kamu Rajin Beribadah Otomatis Atau Kamu Melakukan Pembersihan Energi Energi Negatif Yang Dikirimkan Oleh Orang Ketiga Ini Yang Mengganggu Hubungan Kalian Ini Ya Maka Itu Akan Terlepas Dan Hubungan Kalian Akan Tetap Semakin Langgang Makanya Kalau Kalian Ngerasa Buntu Dalam Rumah Tangga Karena Disini Juga Ada Pembersihan Energi Negatif Disini Juga Ada Aura Rezeki Aura Jodoh Aura Cinta Silahkan Tanya Tanya Ya Kebanyakan Saya sering Membantu Orang Yang Seperti Itu Ya Alhamdulillah Mereka Sedikit Terbantu Dan Banyak Ya Oke Kalian Pantas Bingung Tadi Ternyata Teriparti Ternyata Hubungan Yang Rumit Ya Tapi Intinya Beberapa Kalian Yang Sudah Berada Hubungan Toxic Itu Akan Tetap Mendapatkan New Love Mendapatkan Energi Cinta Yang Baru Ya Kalian Berhak Mendapatkan Kebahagiaan Jadi Yang Toxic Toxic Itu Akan Lepas Dari Kamu Karena Disini Kamu Lebih Logis Kamu Lebih Intuitif Ya Intuitif Dan Kamu Lebih Diarahkan Oleh Semesta Untuk Mendapatkan Hak Kamu Gitu Oke Kalau Dalam Hal Keberuntungan Karir Dan Keuangan Serta Cinta Ini Memang Nasib Kamu Sedang Beruntung Nasib Produk Keberuntungan Sedang Berpih Kepada Kamu Ya Karena Ada D-start Ini Ada Energi Positif Banyak Ya Level Hanya Satu Memang Dalam Hidup Kamu Ini Ada Yang Iri Sama Kamu Ada Yang Berusaha Menjatuhkan Kamu Melalui Magic Ada Yang Melalui Suara Gitu Macam Kayak Mereka Menghasut Orang Ya Pokoknya Intinya Mereka Tuh Nggak Suka Melihat Kamu Bahagian Nggak Suka Melihat Kamu Berhasil Jadi Ada Kelakuan Mereka Yang Bakal Membuat Kamu Terganggu Gitu Secara Energi Dari Jauh Kalau Kamu Dikah Dengan Siapa Mereka Mengacaukan Supaya Misalnya Kamu Ada Kerjasama Dengan Seseorang Mereka Berusaha Untuk Mengacaukan Pikiran Orang Itu Supaya Pekerjaan Kalian Ini Kacau Kekompakan Kalian Ini Kacau Gitu Ya Disini Ada Rezeki Yang Melimpah Sama Kamu Ya Ini Keadilan Berpihak Pada Kamu Ya Disini Tekad Kamu Pendurian Kamu Prinsip Kamu Yang Berperang Disini Berperan Jadi Kamu Akan Menjadi Tangguh Semakin Kuat Semakin Tajam Dan Dapat Menghalangi Hal-hal Negatif Atau Orang-orang Negatif Yang Kemarin Mungkin Mudah Menghancurkan Kamu Disini Karena Intuisi Kamu Semakin Tajam Kamu Bisa Mengetahui Merasakan Mendapatkan Petunjuk Melalui Mimpi Sehingga Kamu Bisa Memproteksi Diri Sendiri Jadi Roda Keberuntungan Sedang Kamu Dan Memang Kamu Akan Mendapatkan Reziki Yang Berlimpah Dan Kamu Akan Mendapatkan Proteksi Diri Yang Tinggi Kekuatan Sebuah Power Diri Jadi Kamu Semakin Tajam Intuisi Kamu Jadi Itulah Menjadi Bekal Untuk Kamu Bisa Mentamengi Melindungi Diri Kamu Dari Situ Jadi Kamu Punya Kekuatan Dari Kamu Tekad Untuk Mendungi Diri Kamu Makanya Kamu Hadang Dan Disini Kamu Lebih Spiritual Ada Dua Ini Kamu Lebih Menyadari Banyak Mengadakan Intropeksi Penyembuhan Pemulihan Sadar Diri Gitu Gitu Ya Ini Tingkatkan Lagi Ibadah Kamu Kamu Lebih Fokus Beribadah Karena Dengan Ibadah Kamu Dapatkan Inspirasi Inspirasi Kamu Dapatkan Petunjuk Petunjuk Gitu Kamu Lebih Sensitif Terhadap Hal-hal Negatif Kayak Bisa Mendeteksi Gitu Dengan Mudah Dapat Mendeteksi Hal-hal Negatif Yang Bakal Terjadi Ya Dan Ini Rode Keberuntungan Nasib Baik Sedang Berbiaya Kepada Kamu Jadi Memang Inilah Keberlimpahan Kemakmuran Ada Sesuatu Memuaskan Bakal Kamu Nikmati Pastinya Di Bulan Februari Ini Jadi Kamu Akan Mendapatkan Keberuntungan Rezeki Berupa Rezeki Berupa Keadilan Berupa Perlindungan Berupa Kekuatan Jadi Nasib Kamu Sudah Berubah Yang Kemarin Kamu Mungkin Sering Dipojokan Terpuruk Sedang Berada Di Situasi Membingungkan Karena Tidak Tau Arah Atau Tidak Punya Kekuatan Untuk Bisa Keluar Dari Hal-hal Yang Membelenggu Kamu Menteror Kamu Atau Mengacaukan Energi Kamu Menghalang Kamu Untuk Sukses Nah Sini Kamu Sudah Saatnya Keluar Dari Mana Jalannya Yaitu Dari Ibadah Kamu Tadi Kamu Hushu Beribadah Makanya Disitu Allah Memberikan Kamu Kekuatan Jadi Kalau Kalian Ngerasa Dalam Hidup Kalian Ada Aja Yang Mengganggu Ada Yang Menghalang Itu Berarti Memang Ada Orang Yang Sedang Mengirim Magic Kepada Kamu Memang Ada Kekuatan Orang Yang Sirik Sama Kamu Dan Kalau Dalam Hubungan Cinta Saya Yakin Ini Ada Apalagi Triparty Hubungan Cinta Segitiga Tetap Ada Yang Magic Demi Mempertahankan Pasangan Kamu Demi Mengerampas Pasangan Kamu Dari Tangan Kamu Atau Sebaliknya Kalau Dia Berada Dalam Rumah Tangga Yang Toksik Maka Dia Dikuasai Kenapa Sekarang Hubungan Kalian Sedang Jedah Kenapa Sekarang Dia Kayak Lemah Letih Lesu Tetapi Dia Terpaksa Harus Kembali Ke pasangannya Yang Toksik Itu Karena Ada Energi Magic Gitu Seperti Itu Tapi Kuda Keberuntungan Sedang Berpihar Kepada Kamu Jadi Ada Keberuntungan Yang Kamu Dapatin Ada Kebahagiaan Yang Menghampiri Saya Lihat Lebih Kefinansial Lebih Kefinansial Karir Dan Finansial Baik Banget Ada Masuk Dari Dua Arah Rezeki Kamu Amin Kita Aminkan Semoga Terjabah Ini Kebetulan Saya Bacanya Subuh Orang Lagi Mengaji Di Masjid Kita Cek Untuk Inisial Kalian Inisial Sekali Lagi Untuk Kalian Yang Ingin Konsultasi Pribadi Dibacakan Secara Pribadi Silahkan Kontik Saya Di Nomor Whatsapp Yang Sudah Saya Tampilkan Di Bagian Atas Itu Kalau Ngerasa Gimana Cek Aja Di Ngerasa Nggak Yakin Dengan Yang Ada Di Atas Ambil Di Kolom Deskripsi Nanti Saya Tampilkan Nomor Whatsapp Saya Ini Inisial Kalian Yang Bakal Mengalami Ini Di Bulan Februari Huruf F Kelihatan Nggak F A J Ini Bisa Inisial D L M N X Ini Sudah Kena Lama Sudah Sering Bolak Balik Dalam Hubungan U T B Cari lagi Sekali Lagi Kurang Gitu Ada Y D Z H W O G Cari lagi Lagi Ya Siapa Tahu Ada Inisial Kamu Ki R C V V V Untuk Angka Yang Berhubungan Tanggal Lahir K Usia K Jadi Angka Dari 20 Ke Atas Masuk Usia Kalau Angka 31 Ke Bawah Berarti Masuk Tanggal Lahir Kamu Disini Ada 16 29 9 10 11 14 31 Ini Usia 30 17 Ini Ada 50 Usia Mendekati 50 Dari 30 Sampai 50 18 26 15 21 21 21 21 21 21 21 21 40 Ada Yang Usia 40 Ke Atas Ya Ini 21 Ini 12 Dan 20 Demikian Ya Kita Cek Jodiak Ada Cancer Pisces Scorpio Ya Jadi Berhubungan Dengan Kalian Cancer Pisces Scorpio Gimini Libra Aquarius Fire Sun Ya Leo Aries Sagittarius Apakah Oh ya Capricorn Taurus Virgo Ada Semua Jodiak Ya Ini Capricorn Ya Jadi Ada Semua Jodiak Ada Semua Jodiak Aquarius Juga Ada Oke Demikian Selamat Untuk Kalian Yang Beruntung Di Bulan Februari Nanti Ada Well Overtune Alhamdulillah Amin Saya doakan Semoga Kita Semua Sehat Semoga Kita Selalu Berada Dalam Lindungan Allah Yang Maha Kuasa Semoga Semoga Menjadi Peribadi Yang Lebih Baik Lebih Bersyukur Lagi Lebih Beriman Bertakwa Lagi Menjauhi Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Subhanallah Ya Lebih Taat Lagi Beribadah Menjauhi Apa Ya Jina Ya Pokoknya Menjauhi Hal-hal Yang Dilarang Oleh Agama Ya Semoga Supaya Kita Tura Jalan Lijiki Kita Lebih Lebih Mantap Lebih Lembek Lebih Cair Diberikan oleh Allah Karena Kita Menghindari Hal-hal Yang Berbau Dosa Amin Ya Terima kasih Sudah mendukung Channel saya Selama ini Maaf Kalau saya Agak Telat Memposting Atau Mengupload Video saya Karena Memang Saya Banyak Sebutkan Di Rumah Juga Selain Mengurus Keluarga Ya Saya Sering Menerima Konsultasi Pribadi Melalui Telepon Ya Maupun Melalui Chatting Ya Maupun Melalui Orang Yang Datang Di Rumah Juga Banyak Jadi Saya Harus Ngatur Waktu Untuk Bisa Fokus Mengupload Video Oke Karena Baca Tarot Begini Untuk Mengupload Itu Kan Banyak Energi Jadi Kita Harus Benar-benar Tenang Kita Harus Enggak ada Yang Mengganggu Enggak ada Yang Assalamualaikum Gitu Dari Dari Luar Enggak ada Yang Manggil Manggil Gitu 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 Makanya Saya Milih Baca Reading Ini General Reading Itu Pas Tengah Malam Karena Kalau Siang Banyak Tamu Yang Datang Personal Reading Di Rumah Konsultasi Ya Gitu Oke Semoga Bermanfaat Terima kasih Untuk Kalian Baru Gabung Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Like Kalau Kalian Suka Kalau Nggak Suka Tapi Jangan Lupa Subscribe Kalau Kalian Penasaran Tentang Uploadan Uploadan Terbaru Dari Saya Cukup Nonton Nonton Saja Siapa Tahu Kamu Mendapatkan Ide Dari Sini Siapa Tahu Kamu Bisa Mendapatkan Solusi Atau Pencerahan Dari Sini Terima Kasih Yang Penting Kalian Sudah Mengikuti Jalan Saya Sudah Sangat Bersyukur Sekali Semoga Kalian Senang Semoga Kalian Suka Semoga Kalian Terbantu Termotivasi Jangan Lupa Dibagi Bagikan Kepada Teman Teman Atau Saudara Atau Tetangga Siapa Tahu Mereka Juga Membutuhkan Pembacaan Ini Untuk Menambah Motivasi Mereka Dan Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wabarakatuh